Seorang wanita nekat membuarkan aksi tawuran bersenjata tajam di wilayah Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Keluarga yang resah dengan tawuran berharap kepolisian setempat agar bisa meringkus semua pelaku melalui rekaman kamera pengawas. Dua kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di permukiman padat penduduk Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat malam. Nampak, kedua kelompok terlibat kejar-kejaran hingga membuat gaduh. Keributan tersebut membuat Linda geram. Secara spontan, wanita berusia 23 tahun itu nekat menghampir salah satu kelompok untuk membubarkan tawuran. Linda mengaku terpaksa nekat membubarkan tawuran karena tak mau terjadi apa-apa di wilayahnya. Ya biarin gak usah pada rusuh aja disini, digangkan sini gitu kan. Sedangkan disini pada gede rusuh. Tiba-tiba dari penuh udah rusuh duluan. Ya mending langsung dibubarkan aja daripada nanti ada apa-apa disini ya kan. Warga yang resah dengan tawuran di wilayahnya meminta kepada pihak kepolisian agar dapat menangkap para pelaku tawuran yang terekam di kamera pengawas. Harap yang pelaku-pelaku yang terjadi semalam, yang serang membawa saja, yang kelihatan di kursus itu dan viral di masyarakat, itu diharap disindak. Biar masyarakat puas dengan kinerjanya polri yang ada di sekitar kursus Kelimping dan Jakarta Kaukara. Diduga, tawuran dipicu persoalan utang-butang. Karena tak terima di tagi hutang, kedua kelompok mengerahkan masa hingga terjadi tawuran yang sempat melukai tiga warga dengan senjata tajam. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.